Oke guys, jadi kali ini kita melakukan aktivitas pervising di bagian lehi Jadi disini adalah tempat kemandian air panas guys Disana ada mata air panas Kemudian disana juga ada tempat wisata Yang sekarang lagi ngetrend guys Timbako Jadi kali ini saya bersama Spiro Alvrain Akan melakukan pervising di area sini saja guys Oke Sampai jumpa di lalu Langsung saja kita loading spirganya dulu guys Seperti biasa Seperti di konten-konten sebelumnya Kita tarik dulu tali bagian atas Kemudian karet bantu di bagian bawah guys Oh tuang Nampaknya Spiro Alvrain strike guys Dan dia akan langsung mengakhiri hidup ikan tersebut Tapi sayang ikan tersebut masih ingin hidup guys Makanya dia lepas Untung ada saya guys Dan saya langsung mengambil ikannya Karena isi perutnya sudah keluar Dan dia sudah tidak mampu untuk melanjutkan kehidupannya guys Sungguh malang nasibnya Dari kejauhan saya melihat kerombolan ikan bakar guys Saya langsung cari tempat di mana ikan ini tidak bisa melihat saya guys Kemudian saya langsung memanggil-manggil Arwah ikan ini agar dia mendekat kepada saya Dan ternyata memang betul Ikan ini mendekat guys Seperti biasa Sudah tidak bisa dijelaskan lagi Ya Seperti yang anda pikirkan Akurasi saya Spun Wuhuu Kali ini satu tembakan Saya bisa mendapatkan dua ekor ikan sekaligus Dan itu bukan hal yang biasa guys Mungkin ke depan saya akan mendapatkan Tiga ekor sekaligus Atau empat ekor Atau enam belas ekor sekaligus Satu kali tembakan guys Kita kan tidak tahu guys Jadi kita hanya bisa berharap Seperti biasa Pisau anti karat Untuk mengakhiri penderitaan Dari kedua ikan ini guys Bait yukaru Ombud sebilang Begitu estetiknya Spiro Alfrain sedang menunggu ikan Dan herannya Ikan-ikan tersebut langsung mendekat kepadanya Apa mungkin Postur dan Wajahnya yang begitu tampan Sehingga ikan ini mendekat guys Wow Ternyata Tembakan jarak jauh guys Luar biasa Satu spiro ini guys Kita akan melihat Ikan apa yang ditembak Karena dari kejauhan Kamera tidak mampu Untuk menangkapnya guys Kita langsung saja Dan ternyata masih ikan bakar guys Kita lihat perkenaannya Ikannya sebenarnya Sudah mau Lari guys Tapi Dia akan nak shoot dari Spiro Alfrain Dari luka tembaknya Ternyata dia menggunakan peluru AWM Amazing Spider-Man Spiro Alfrain Tidak lupa kita Menggunakan pisau anti-karat Yang sudah berkarat guys Kembali kita melakukan penyelaman Dari kejauhan Saya melihat Ikan Oh ternyata Saya tidak melihat ikan guys Sebenarnya Jadi ini spekulasi Dari saya saja guys Karena saya berpikir Disini adalah tempat Ikan untuk lewat Dan ternyata Benar guys Dari kejauhan Saya sudah melihat Ikan bakar Yang sedang mendekat Tapi jenisnya Agak sedikit lain guys Di tempat kami Biasa disebut dengan Embang seri Gerakannya yang begitu lambat Membuat saya Sebenarnya Sudah tidak tahan Untuk shoot Dan ternyata Perkenaan yang luar biasa Ikan ini Tidak ada kemungkinan Untuk lepas Karena Bagian kulitnya itu Agak sedikit keras guys Jadi 99% Saya akan berhasil Untuk mengangkat ikan ini guys Anak-anak-anak-anak kita sebar virus titanus dulu guys di kepalanya guys dan satu kali tusukan saja dia sudah mati saya menyelam sambil bersih guys ternyata ada seekor ikan barong saya guys yang mendekat eh maksud saya barongan guys ikan ini sangat lezat dan bergiji guys terlihat dia basei guys disana wow 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 oh memang fun sekali guys sekedar informasi bagi teman-teman yang mungkin hobi dalam melakukan spear phishing kita harus menjaga agar kita tidak tertusuk dengan duri ikan ini guys karena ikan ini adalah ikan yang sangat beracun guys racunnya bisa menewaskan 375 gajah dewasa guys kembali kembali spiral frame beraksi guys dan kali ini saya akan melihat aksinya dari dekat guys agar sama-sama kita bisa memantau dia ikan apa yang sedang dia lirik disini guys nampaknya dia memberikan isyarat disana guys agar saya mendekat guys oke ternyata ada 2 ikan yang dia targetkan disini guys disini dia memilih ikan yang paling besar yang harus dia shoot sangat dekat ya guys dan langsung ditembak tanpa ampun oleh spiral frame guys karena jarak yang terlalu dekat makanya ikan tersebut sangat tersiksa guys penyelaman terakhir di konten spearfishing kali ini guys mudah-mudahan di penyelaman terakhir ini saya bisa mendapatkan ikan target dan disini saya sedang menargetkan 1 ekor ikan kakak muda karena jarak yang begitu jauh sehingga sedikit demi sedikit saya akan mendekat guys setelah waktunya tepat dan saya akan menarik pelatuk saya guys karena ikan ini merontah-rontah itu akan memperparah lukanya guys bisa kita lihat perkenaan yang sebenarnya hampir meleset disini guys wow oke masih ada lagi satu guys amazing spider man guys oke tarik lagi satu guys sparrow frame jangan goreng oh tua oh tua oke guys jadi mantap hasil kali ini mantap guys maka pedi hasil ini hasil ini maka pedi 5 ketika dimotor nanti guys oke kita lihat hasil oke wow amazing spider man kemudian juga ada ini juga amazing spider man ada bonus dari sparrow frame juga dan wow barongsai dan elongsai elongspring clothes guys dan ada juga ikan-ikan wow cukup lumayan hasil kali ini oke sampai jumpa di konten berikutnya salam serta mas selamat menikah